Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman ya kali ini saya akan memberi tahu ya tutorial cara kita untuk berfoto selfie biar hasilnya bagus teman-teman ya jadi tidak seperti biasanya jadi sekarang kita langsung saja teman-temannya biar tidak terlalu lama jadi kita langsung masuk saja ke menu kamera disini nah ini kamera nah kemudian ini wajah saya teman-teman ya nah disini ada beberapa menu di bawah jadi ada ambil foto atau video disini dan sebagainya ada rasuah foto imut memutar nah kemudian kita ambil di wajah cantik ini jadi untuk hasilnya biar lebih bagus ya teman-teman kemudian sebelum saya memulai tag foto atau ambil gambar nah teman-teman nanti bisa bedakan ya jadi disini ada sedikit jerawat ini contohnya sama tai lalat disini nah kemudian teman-teman juga bisa lihat untuk background saya di belakang ini nah itu ada background gelap ya kemudian ada di atas plafon disitu nah kemudian teman-teman tinggal ini tekan menu yang ada gambarnya di atas ini nah saya klik ya nah menu nah bokeh potret itu yang gambar orang separuh nah sekarang teman-teman bisa lihat perbedaannya nah disini background saya di belakang jadi seolah-olah itu kameranya fokus hanya kepada wajah saya saja dan untuk background saya di belakang menjadi buram ya gitu jadi lebih lebih kontras begitu teman-teman ya Nah sekarang kita ini pencet disini yang ada gambar seperti gambar cewek ini yang ada rambutnya ini sebelah pojok kanan bawah ini nah ditekan ini nah kita nanti bisa dipilih disini ada satu dua tiga empat lima dan enam nah teman-teman bisa lihat perubahan di wajah saya nah ini jerawat sedikit menghilang dan tai lalat disini tinggal sedikit ini nah dan wajah saya juga kelihatan lebih mulus teman-teman ya atau kawan-kawan bisa pencet tulisan Al 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 ini sebelah kiri sini nah gitu ya kemudian temen-temen bisa pencet di wajah kita untuk memfokuskan begini ya setelah gambar Foto kita sudah terkunci Teman-teman bisa langsung ambil tag gambarnya Pencet Dan sekarang kita Lihat hasilnya teman-teman Nah Ini hasilnya teman-teman Jadi untuk Ini ya Untuk Jerawat saya Tidak kelihatan Kemudian tai lalat itu sudah hilang Dan sekarang wajah saya ini Lebih kelihatan Lebih mulus teman-teman ya Padahal aslinya itu tidak Nah gitu ya Teman-teman kita bisa kembali lagi ya Ke kamera ya Kemudian coba kalau kita Kembalikan lagi ke setelan semula Kita pencet gambar orang di atas Nah itu ya Kemudian untuk Ini Pencet lagi Seperti ambil foto biasa Tuh kan Badanya kelihatan kan Nah coba saya ambil gambar yang ini teman-teman ya Walaupun di klik di kunci Wajah saya difokuskan Kita ambil fotonya Nah kita lihat hasilnya gimana Nah tuh kan Nah ini jerawat Di sebelah pipi sebelah Kiri saya ini Kelihatan Tuh tai lalat juga nampak Dan Ini ya Muka saya Sudah kelihatan Aslinya seperti apa Begitu teman-teman ya Nah jadi perbedaannya Di situ Nah jadi Kalau misalnya teman-teman Ini Ini hasil foto tadi ya Foto yang biasa Teman-teman juga bisa edit Dengan cara manual Nah disini kita Kalau mau hasil seperti tadi ya Nah kita klik edit Di bawah Kemudian kita klik percantik Nah ini klik otomatis Satu Dua Tiga Empat Nah hasilnya kurang lebih seperti yang tadi Nah begini ya Nah cuman bedanya teman-teman Untuk background di belakang saya Kayak Pelafon di atas itu kelihatan lebih terang Jadi Tidak fokus Dengan Foto Atau tidak fokus dengan Gambar wajah kita Ini tidak ada Seperti aslinya ya Nah Atau perbaiki disini Nah kita bisa pakai filter Subur Fashion Gini teman-teman ya Tidak ada Jadi Nah itu teman-teman ya Bedanya ya Jadi Teman-teman Kalau masih bingung Bisa kembali lagi Ke menu kamera Nah contohnya disini Digeser sebelah kiri lagi Nah wajah cantik Kemudian klik Gambar orang di atas ini Nah Bokeh potret Nah ini lebih bagus ya Klik lagi sebelah sini Kita ke all ini Kita pencet langsung Nah kita lihat hasilnya Nah kan Nah jadi lebih fokus ke Wajah kita teman-teman Dan background di belakang Sudah lebih buram Gitu teman-teman ya Nah sampai disini Bisa dipahami Mudah-mudahan ya Kita kembali lagi Kesemula Nah Baiklah teman-teman Semoga video tutorial ini Bisa membantu teman-teman semua ya Jadi buat teman-teman yang Tidak punya Hp bagus Atau Tidak punya android yang Mewah lah ya Atau seadanya Jadi teman-teman bisa otak-atik Untuk Menu di kamera Hp nya sendiri Jadi Nanti Pasti teman-teman bisa tahu Caranya Biar Wajah kita itu terlihat Lebih Lebih apa ya Lebih tampan Atau lebih cantik Dari biasanya Gitu ya Oke teman-teman Sampai disini dari saya Terima kasih Jangan lupa nanti ya Bantu Di subscribe Kemudian Di Pencet Like Dan jangan lupa Untuk di komen Dan di share Dan kemudian nanti teman-teman Jangan lupa di pencet Itu Gambar loncengnya Biar Tidak ketinggalan Untuk info-info selanjutnya Dari saya Baiklah teman Sekian Pertemuan kita pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan Untuk kesempatan berikutnya Ada lagi Ide-ide dari saya Bisa Saya share Kepada teman-teman semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton